Di studio maksudnya, tapi di luar banyak. Nah ini, Seno, Ami, ini om mau bacain berita-berita terbaru ya, supaya kita nggak terlalu telat informasi. Ada. Nah Indonesia menetapkan normal baru, tapi di sebagian wilayah masih ada dalam kondisi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nah ngomong-ngomong soal pandemi COVID yang masih belum berlalu, ya kan, ini masih banyak di antara kita masyarakat Indonesia ini yang punya, apa namanya, kolas asih yang berlomba-lomba untuk menularkan, menebar kebaikannya dengan bersedekah, berbagi dengan sesama. Nah salah satu yang rajin berbagi dan mengejutkan kita yang sempat jadi viral adalah tamu yang om way akan undang pada malam hari ini. Ya sudah menyumbangkan untuk APD segala macem duitnya itu belasan miliar. Kita panggil Koko Stephen Indrawi Bowo. Assalamualaikum. 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 Fadol. Kau? Ini hauma? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, ini hauma ya. Kau? Bener abis menyumbang belasan miliar itu loh, kalau abis gitu, masih ada gak duitnya? Enggak ada. Hah? Mau. Lagi akan kemarin habis-habisan tuh jumbang. Enggak, kan gak semuanya om. Hah? Enggak semuanya. Nah itu uang semua apa? Daun apa-apa itu? Campur. Enggak semua berarti belum semuanya yang disumbangkan. Masih banyak. Masih banyak yang disimpen nih. Alhamdulillah. Ini rekeningnya gendut banget nih. Parangnya gendut. He? Rekeningnya mau kurus. Coba ciptain aja. Gimana awal mula kok bisa ter... Apa ya? Bila ya? Apa yang lain? Tergugah. Untuk peduli sesama dan menyumbangkan duit begitu banyak. Kalau ada kebencanaan, saya ini bukan cuma menaruh diri saya di dalam kotak yang namanya orang terdampak. Tapi saya harus bisa berbuat lebih untuk mereka yang terdampak. Sebenarnya sih itu sih. Ini covid kan lingkupnya senasional. Orang bisnis susah. Orang mau dagang pun susah. Nah aku pikir kalau gak ada yang bergerak untuk startup, menggerakkan orang, ini gak akan tergerak. Orangnya akan melandai-landai dan tarik ulur mundur. Makanya aku start Februari, produksi masker dulu 150 ribu masker. Dan aku bagiin, 150 ribu itu kurang lebih ya sekitar satu setengahan M lah nilainya waktu itu. Nah terus aku coba jual rumah aku yang di Jakarta Utara. Terus mulai produksi hasmat. Karena hasmat waktu itu cukup... Ya. Mahal ya? Ya om tau sendiri. Selain mahal susah. Jadi dua elemen itu ternyata saling bertuburukan. Ya udah aku bikin, aku gratisin, aku bagi. Dengan harapan si penimbun hasmat dengan penimbun si masker tadi, kelimpungan dengan hasmat yang udah gratis. Itu sesuai standar WHO gak? Iya, kita pakai standar PPE, Personal Protective Equipment untuk WHO, dari zaman H1N1. Aku pakai mereka punya protokol yang di sana. Artinya ini kan sama ya, flu juga kan, droplet juga kan. Jadi aku copy paste dari sana, cara bikin hasmat dan segala macemnya, termasuk ini masker. Dan aku juga salah satu duta masker, ini mereka. Makanya aku pakai masker terus, mohon maaf. Nah itu yang dikumpulkan berapa miliar akhirnya, modalnya itu? Rumah dulu, rumah jual 5,8. Terus jual rumah lagi, 2,8. Udah gak ngitung sih om, terus mobil. Tiap barang pola udah, auditor aku bilang, jadi orang finance-nya cafe aku ini, grup bisnisnya aku, kok kurang duit? Ini mobil itu sama itu, kalau rindul dah? Mobil udah berapa biji dijual? Sembilan. Sembilan? Jadi ulangi lagi, jadi semua aset semua dikumpulin, jadi modal, untuk beli mesin, untuk memproduksi, alkes segala macem, APD segala macem tadi itu, yang ujungnya ini semua dibagikan secara gratis. Luar biasa. Tuh, semua tangan lo. Aku sih kepatok sama satu, satu yang disampaikan sih, sama Rasulullah ya, Niloufadis. Harta yang, harta itu gak bisa dibawa mati, oke? Kita setuju ya. Setuju. Harta yang bisa dibawa mati adalah, harta yang kau sedekahkan di jalan Allah. Setuju juga gak? Ya setuju. Ya berarti aku lagi nabung sebenarnya, habis aku mati biar kaya, ntar. Modal katanya diambil dari, sebenarnya jatah karyawan untuk umroh ya? Ada yang jatah karyawan untuk umroh, aku tanyain ke mereka semua, karena harusnya ini Maret kan mereka umroh. Jadi outing kantor aku tuh umroh. Umroh ya? Outingnya umroh. Enak sen, enak sen. Umroh. Nah masing-masing karyawan sebenarnya uangnya, balik lagi ke mereka. Persatu kepala itu kan beban umrohnya, aku sebutin aja ya, 25 juta. 25 juta itu jadi 250 paket sembako. Akhirnya mereka bagi-bagiin di daerah. Oh mereka ikhlas ya? Ya mereka oke-oke aja. Ini gimana reaksi anak dan istri ini? Kan dengan lantum jual-jual aset, melakukan gerakan berbagi segala macam, mereka khawatir gak atau malah senang? Kalau anak, karena yang paling gede masih 11 tahun, senang-senang aja sih. Ikut nurunin beras segala macam, ikut aja. Happy-happy aja. Kalau istri sih aku bilang, Nah ini penting ini, istri-istri gimana? Kalau istri aku bilang, kalau harta ini bisa lebih bermanfaat untuk kelak kita setelah kita mati ya, ini lebih baik kita sembangin. Ya Alhamdulillah dia setuju, karena memang udah dididik sehari-sehari sih. Kayak kalau aku keluar rumah kan, sebenarnya kan aku sering bilang sama istriku, sayang jangan doain selamat doang. Doain kalau bisa aku mati dalam perjalanan ini. Kan laki-laki keluar dari rumah cuma dua syarat om. Satu dia berdakwah, yang kedua dia cari nafkah untuk istri dan anak. Nyeri nafkah untuk istri dan anak. Dia termasuk golongan syahada juga. Ini semua pinjaman om. Saya gak pernah ngerasa ngejual aset. Saya cuma balikin apa yang milik Allah, dan kembalikan lagi kepada yang berhak. Coba kemudian orang bertanya, lalu income-nya dari mana? Saya masih ekspor kopi ke beberapa negara, dan itu Alhamdulillah masih jalan. Dan dari kopi juga, kita masih bisa makan, dan selama ini memang kita penghasilan dari situ kok. Gak pernah takut sih sama yang namanya makan. Kesini aja gak ada rencana, dikasih nasi kotak. Lalu reaksi dari kerabat, dari kaulang teman-teman, bagaimana? Itu jual aset untuk mengatasi COVID. Mungkin perantua kali ya, papi ya, Oh papi gimana? Waktu pertama kali TV One itu ketemu saya di Jogja, itu papi lagi habis marah-marah juga. Lalu gimana sih jadi orang? Baru ngumpul-ngumpulin lagi, kemarin kan dia tahu aku bangkrut kayak gimana. Sama papi gak paham-paham. Pih daripada lu orang cuma sedekah dikit-dikit. Kan aku tahu mereka tuh sumbang berapa untuk COVID ini. Mendingan sedekah sedikit-sedikit lu sedekahin ke orang. Daripada lu simpen-simpen, ya lu kan gak tahu nanti harta ini. Mati juga kita gak bawa. Paling mewah peti mati berapa sih? Paling 200 juta. Itu aja udah beratnya minta ampun mau digotong. Kau Steven dulu waktu mau menikah, kan biayanya juga gede. Tapi biaya itu kemudian duitnya gak jadi menikah, tapi disumbangin ya. Bener ya, kaya? Iya, bener ya. Jangan jawab dulu, jangan jawab dulu. Bener kan? Jangan, bener kan? Jangan dijawab dulu. Nah, jadi berikutnya. Masih di Italk Show with BHS. Hari ini kita memulai untuk maka kehidupan Islam kamu hanya segitu. Hand sanitizer ini masih termasuk dalam rangkaian Mualak Center Indonesia Care COVID-19. Dan kegiatan ini hari ini serengkak se-Indonesia untuk pembagian masker dan hand sanitizer. Hari ini sedang membagikan masker kepada jajaran masyarakat para pejuang nafkah. Saya pakai semuanya ikhlas bersama tim dari Mualak Center Palu. Tim dari Mualak Center sedang berjun di lapangan membagikan masker dan hand sanitizer di Kota Matelang. Dari Mualak Center Indonesia Regional Blura persiapan untuk aksi peduli. Kita masih bergerak melakukan penyemprotan desinfektan on the road. Sosialisasi pernah dilangan ke COVID-19. Ya, lupa masker. Mengantarkan APD dari Mualak Center Indonesia. Jadi ada yang kebutuhannya hasmat. Ada yang kebutuhannya kemarin masker yang sudah selesai. Alhamdulillah terus ada yang kebutuhannya facial. Ini makanya adminnya dibagi-bagi. Kenapa? Karena satu admin juga dia harus nge-clustering berdasarkan pulau. Ini sudah rumah sakit kesekian dan kebetulan rumah sakitnya katolik. Jadi kita kirim bukan cuma umum. Jadi kita coba kirim ke semua orang. Karena pasiennya juga ya campur juga. Ada yang muslim, ada yang non-muslim. Memang sudah dalam poin kerja kemanusiaan sebenarnya. Jadi sudah kita mengesampingkan yang namanya suku, agama, ras, atau asal. Kita dari Mualak Center Indonesia akan menganggapkan tiga sprayer. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan face shield sebanyak 1049 piece. Produksi pesanan kos Stefan Indra. Kalian yang masih bisa bersama keluarga, bersama keluarga lah. Kalian ada di rumah. Biar kami ini di sini support medis. Untuk tenaga medis, saya apresiasi yang luar biasa dari kami untuk kalian. Terima kasih atas bantuan APD-nya dari Mualak Center Indonesia. Ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mualak Center Indonesia. Terima kasih kepada pihak Mualak Center Indonesia. Terima kasih banyak kepada Mualak Center Indonesia. Suatu saat kami-kami ini akan tumbang. Suatu saat. Tidak tahu kenapa. Apakah kecapaian, apakah mungkin kami juga terpapar. Kami akan tumbang. Dan kenapa kalian harus ada di rumah, kalian akan menggantikan kami. Suatu saat kalian yang akan menggantikan kami dan kalian support tenaga medis itu. Gantiin saya, gantiin tim ini untuk produksi, atau bagaimanapun jaraknya. hari ini kita memulai untuk membuat, hand sanitizer ini masih termasuk dalam rangkaian Mualak Center Indonesia di akhir COVID-19. Dan kegiatan ini hari ini serengkak se-Indonesia untuk pembagian masker dan hand sanitizer. Hari ini sedang membagikan masker kepada jajaran masyarakat para penjuang nafkah. Saya pakai semuanya ikhlas bersama tim dari Mualak Center Palu. Ya, tim dari Mualak Center sedang terjun di lapangan membagikan masker dan hand sanitizer di Kota Matelang. Dari Mualak Center Indonesia Regional Blura persiapan untuk aksi peduli. Kita masih bergerak melakukan penyemprotan desinfektan on the road. 2020 public figure banyak tertangkap kasus narkoba. Saat narkoba, Progres Metro Jakarta Selatan telah mengamankan seseorang. dia adalah publik PU. Adi garya tenung tangan kelas dunia. Teranggai dalam serat benang kaya warna. Sarung BHS. Padanan teknologi dan kecermakan. Kebanggaan Indonesia. Puncak pencapaian karya. BHS. Lambang keunggaraan. By BHS Text. BHS. Lambang keunggaraan. Masih di talk show with BHS bersama Om Wai The Miracle dan tamu kita, Ko Steven. Ko Steven. Ko Steven sama Kat Steven. Ada hubungannya kali ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Kat di Inggris. Oh di Inggris. Oh ya, tak tahu maksudnya hubungan imannya. Ko, tadi Om kan nanya. Bener nggak sih dulu itu waktu mau menikah, biaya pernikahannya malah disumbangin. Itu bagaimana ceritanya? Nggak jadi pesta dong? Nggak. Buat apa? Hah? Buat apa? Nggak ada pesta? Buat apa pesta. Oh buat apa pesta? Lah, istri waktu itu nggak nyesel tuh? Itu syarat mau nikah sama aku. Oh syarat, gimana ceritanya? Ya memang kalau uang untuk nikah, aku siapin. Untuk pesta apa segala macam, oke oke oke. Berapa? 500 juta, oke ini ada. Tapi kita nikahnya di KUA. Gratis kok? Cuma materai, dua. Foto, empat sama empat. Terus foto kopi bolak-balik. Ya 20 ribu lah. Ya Allah. Tahun berapa itu kok? Ya tahun 2010. Cuma kan segitu ya udah cukup maksudnya. Iya, 200 juta dong. 20 ribu. Itu jeruk berapa ton itu? Jadikan apa duitnya? Jadikan pesantren, jadikan pondokan. Oh, enggak, itu disumbangkan apa? Disumbangkan. Disumbangkan. Diwakafkan menjadi pondok. Oh, diwakafkan, iya. Sekarang sudah mencetak banyak mu'alaf yang hafiz Quran. Gimana sih menanamkan rasa ikhlas itu bagaimana kok? Membiasakan. Ini saya tukang bawa uang kesel ya, ditaruh di sini. Selalu ya? Ini selalu bawa di sini. Mana kok? Tukang bawa. Buat bener. Raya 5 ribuan itu 10 lembar. Ya, 50 ribu ya. Ada yang minta berhenti berpikiran negatif. Wah, nanti dibeliin lem apa segala macam. Udah-udah. Kasih aja. Sambil berlafat. Buat makan ya. Itu nanti akan terbiasa dari 5 ribu sampai ke 100 ribu. Dari biasanya cuma ngasih sehari bawa sejuta. Lawa-lawa sehari bawa 2 juta, 2 juta setengah, 3 juta. Ini 2 juta setengah. Baru ngambil tadi. Ide, gagasan, dan juga inspirasi tentang ikhlas itu sebenarnya terinspirasi dari siapa kok? Yang dulu apa yang sekarang? Kalau yang dulu ya jelas Rasulullah ya. Oh ya, oke. Oke, sahabat-sahabat segala macam. Dulu waktu pertama kali ketemu sama dulu almarhum K.H.J. Abdul Rahman Wahid. Beliau itu yang ngundang kita ke Ciganjur lalu diajak makan. Lalu diajak ngobrol tentang kalau kamu masih menginggirkan batasannya adalah di dunia, berarti kamu belum bisa jadi orang Islam yang benar. Mungkin yang lain diam. Aku iseng nanya ntar dulu. Maaf Pak Kiai batasan dunia. Gak ngerti saya. Oh, kalau kamu masih mencintai dunia kamu di situ, lebih daripada cinta kamu kepada Allah dan Rasulnya, lebih daripada cinta kamu kepada agamamu, maka kehidupan Islam kamu hanya segitu. Iya. Iya kan? Nah, makanya aku sama sekretarisku itu selalu berpikir, semakin sedikit harta yang kita pegang di dunia ini, amanahnya, makanya semakin sebentar pertanyaan nanti di akhirat. Makanya setiap pagi, nah setiap pagi ini umum nih, Rabana atina fidunia hasana wafir akhiratis hasana tawakinada benar. Itu doa sampai jagat ya. Aku tambahin biasanya, Ya Allah, jika hari ini hidupku sudah tidak lagi bermanfaat untukmu, cabut nyawaku. Karena kalau sudah tidak bermanfaat untuk Allah, sisanya akan dosa doang. Iya. Ini, om penasaran ini, di era Covid ini kan masih panjang nih. Iya kan? Apa, produksi APD tadi dan sejenisnya tadi, apa masih tetap dilakukan? Masih sih. Eh, sampai sekarang sudah berapa, kalau dikonversi di rupiah kan berapa yang sudah didonasikan? 38-an. 38-an. 38-an apa? Miliar. Hah? Maaf kok, tolong dibuka ini dikit, supaya dengar angkanya. 38 miliar. 38 miliar. Nah, keputangan, no. Ipam, dengar-dengar juga disitu gak mau diliput pada mulainya, gak mau diekspos oleh media massa ya. Gak perlu, karena mereka harus lihat apa yang aku kerjain aja. Cukup contoh apa yang aku kerjain, kerjakan itu keluar. Eh, kau. Ini di luar sana, ini, ini ngomong ya, frankly speaking ya. Banyak yang nyinyir, bahkan meragukan. Bener gak sih? Post even tuh sudah nyumbang begitu banyak. Buktinya mana? Konkret gak itu, ngomongannya itu? Saya lebih suka mendengarkan hasil al-bana itu pernah bilang, kamu gak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada musuhmu, karena mereka gak akan percaya. Dan kamu gak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada temanmu, karena mereka gak butuh itu. Saya bilang makanya, kamu punya kerjaan gak? Jangan-jangan kamu nganggur. Iya, saya nganggur. Kamu datang kesini jahit. Dia gak mau jahit. Saya gak bisa jahit. Julu kerja gak mau? Saya ajarin. Gak mau. Oke, kamu pegang logistik. Kalau ntar-ntar barang. Wah, saya takut sama COVID. Nanti di luar sana saya ketularan COVID, saya mati lagi. Jadi maunya apa kok? Maunya minta duitnya. La ilaha illallah. Minta duit. Ujung-ujungnya minta duit ternyata. Yang nyinyir-nyinyir itu. Ujung-ujungnya minta duit. Sabar ya kok. Oh, tenang. Sabar ya. Jangan kemana-mana juga. Sabar juga disini. Masih di E-Talk Show WBHX. Gembel, terus sempat kegembel di pelabuhan, terus jadi TKBM. Sampai itu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Masker kepada jajaran masyarakat para pejuang nafkah. Saya pakai sembahku ikhlas bersama tim dari Mualaf Center Palu. Tim dari Mualaf Center sedang terjun di lapangan membagikan masker dan hand sanitizer di Kota Matla. Dari Mualaf Center Indonesia Regional Blura persiapan untuk aksi peduli. Kita masih bergerak melakukan penyemprotan desinfektan on the road. Sosialisasi penandangan ke COVID-19. Ya, lupa masker. Mengantarkan APD dari Mualaf Center Indonesia. Jadi ada yang kebutuhannya hasmat. Ada yang kebutuhannya kemarin masker yang sudah selesai. Alhamdulillah terus ada yang kebutuhannya face shield. Ini makanya adminnya dibagi-bagi. Kenapa? Karena satu admin juga dia harus nge-clustering berdasarkan pulau. Ini udah rumah sakit kesekian dan kebetulan rumah sakitnya katolik. Jadi kita kirim bukan cuma umum. Jadi kita coba kirim ke semua orang. Karena pasiennya juga ya campur juga. Ada yang muslim, ada yang non-muslim. Memang sudah dalam poin kerja kemanusiaan sebenarnya. Jadi udah kita mengesampingkan yang namanya suku, agama, ras. Atau asal. Kita dari Mualaf Center Indonesia. Akan menganggapkan tiga sprayer. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan face shield. Sebanyak 1049 piece. Produksi pesanan kos Stephen Indra. Kalian yang masih bisa bersama keluarga, bersama keluarga lah. Ya, kalian ada di rumah. Biar kami ini di sini support medis. Untuk tenaga medis, saya apresiasi yang luar biasa dari kami untuk kalian. Terima kasih atas bantuan APD-nya dari Mualaf Center Indonesia. Akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mualaf Center Indonesia. Terima kasih kepada Pihak Mualaf Center Indonesia. Terima kasih banyak kepada Mualaf Center Indonesia. Suatu saat kami-kami ini akan tumbang. Suatu saat. Nggak tahu kenapa. Apakah kecapaian, apakah mungkin kami juga terpapar. Kami akan tumbang. Dan kenapa kalian harus ada di rumah, kalian akan menggantikan kami. Suatu saat kalian yang akan menggantikan kami dan kalian support tenaga medis itu. Gantiin saya, gantiin tim ini untuk produksi. Bagaimana pun jarangnya. Hari ini kita menggantikan kami dan kalian akan menggantikan kami. Hari ini kita memulai untuk membuat hand sanitizer. Ini masih termasuk dalam rangkaian Mualaf Center Indonesia akhir COVID-19. Dan kegiatan ini hari ini serengkak se-Indonesia untuk pembagian masker dan hand sanitizer. Hari ini sedang membagikan masker kepada jajaran masyarakat para pejuang nafkah. Saya pakai semuanya ikhlas bersama tim dari Mualaf Center Palu. Tim dari Mualaf Center sedang terjun di lapangan membagikan masker dan hand sanitizer di Kota Makla. Dari Mualaf Center Indonesia Regional Blura persiapan untuk aksi peduli. Kita masih bergerak melakukan. Masih di Itok Subit BAS bersama Muay dan Miracle dan tamu kita yang sangat dermawan. Dan call Stephen Indra Wibowo. Dulu, ceritanya gimana sih? Orang mana? Terus pernah tinggal di Jogja, Bandung atau bagaimana ceritanya? Aku lahir ya. Lahir di Jakarta. Waktu SD SMP di Ambarawa. SMA balik ke Jakarta lagi. Terus kuliah ada yang di Inggris, ada yang di Belanda. Terus balik lagi ke Indonesia. Habis itu masuk Islam lah ya. Habis masuk Islam terus sempat diusir sama keluarga. Ngegembel, sempat ngegembel di Pelabuhan terus jadi TKBM. Apa itu? Tenaga Kerja Bongar Muat. Tenaga Kerja Bongar Muat. Oh TKBM. Itu kuliah panggul dong ya? Iya. Kasarnya. Yang halusnya TKBM lah. Di mana itu? Di Ciwandan. Hah? Ciwandan. Ciwandan itu mana kok? Merak. Oh Merak. Satu kali panggul goceng lumayan kan? 5.000, 5.000. Terus. Manggula apa juga 5 ibu kok? Terserah. Ada Kopra, ada Cengkeh. Nah itu tahun-tahun awal aku masuk Islam terus tidurnya juga di pasar, kadang-kadang di depan toko orang. Eh dulu sekolah aja di luar negeri di mana aja kok? Ada yang di Leiden. Di Leiden? Ada yang di Wichostorshire. Terus aku ngulang lagi sekolah adab. Sekolah mau sekolah di luar negeri tadinya jurusan Islam. Ya. Aku nggak tahu mau sekolah apa. Nah itu dapet beasiswa di Qatar. Tapi jurusannya dapetnya akidah. Oh yaudah aku akidah Islam. Udah sekolah akidah di Qatar. Habis itu S2, S3 ngelanjut di Saudi di King Abdullah University untuk ngambil sosial. Di Saudi itu ada cerita menarik katanya itu pernah nyampu-nyampu di masjid, di masjid, di masjid, di masjid lahar apa gimana? Di Madinah atau gimana? Di Madinah ya. Terus ketemu Sheikh terus bagaimana? Nah itu sih kan? Pengen jadi marbotnya udah. Cuma kan nggak bisa aku bukan orang Pakistan bukan orang Bangladesh. Nah itu Sheikh itu sebenarnya sholat. Dia tuh ngajar di Umul Kuro di Mekah. Cuma dia lagi ngisi seminar di Madinah. Akhirnya dia ngeliat aku tuh ada mulu di sini gitu kan. Dia bilang kamu kuliah lah di sini. Saya sponsor kamu. Dan sebenarnya sih apa yang aku lakukan sekarang ya implementasi dari mana aku belajar sih. Siapa sih orang yang paling-paling menginspirasi atau paling berjasa dalam hidup anda? Eko Steven? Rasulullah. Hah? Rasulullah. Ya. Empat kulafu Rasuddin. Empat kulafu Rasuddin. Sahabat-sahabat beliau. Hah? Sahabat-sahabat beliau. Ya. Ya. Betul? Yang hidup-hidup siapa? Yang hidup-hidup. Ya orang yang hidup sekarang. Rata-rata udah meninggal pak. Ada nggak kok pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat luas kita? Nah. Contoh apa yang saya gerakan. Jika itu memang baik. Contoh aja. Sebarkan. Lakukan. Di sekitar kalian. Lebih banyak. Jauh lebih baik. Saya hanya sekedar bisa ngembalikan apa yang Allah titipin ke saya. Saya balikin ke Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Luar biasa. Kau Steven. Om Wai terharu. Menginspirasi bagi kita semuanya. Ya kan. Terima kasih. Waktunya untuk berbagi. Kau. Ini om. Mau kasih hadiah spesial. Kau. Ya. Thank you very much. Terima kasih banyak. Subhan khasir. Ya. Kau. Terima kasih. Sampai jumpa di e-talk show berikutnya. Tapi jangan kemana-mana. Masih di e-talk show with BHS. Assalamualaikum. Terima kasih. 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 Kami. Terima kasih. 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 Terima kasih.